Oke, salam jumpa pada video kali ini. Saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana kita melakukan pengolahan data di Smart PLS kalau kita memiliki data yang second order. Nah, untuk video kali ini saya akan menggunakan pendekatan yang namanya Disjoin Two-Stage Approach Jadi, Disjoin Two-Stage Approach ini adalah salah satu pendekatan ketika kita memiliki data yang second order. Jadi, mari simak video ini langkah demi langkah secara detail. Oke, pertama-tama saya ingin menunjukkan terlebih dahulu data yang saya miliki. Nah, saya memiliki data seperti ini yang data saya ini memiliki satu, dua, tiga, empat ya, ada empat variable ya jadi, kompensasi komitmen organisasi motivasi kerja dan kinerja karyawan nah, disini teman-teman bisa melihat bahwa kompensasi kompensasi ini adalah variable independent sedangkan komitmen organisasi juga variable independent lalu, motivasi kerja ini adalah variable mediasi kinerja karyawan ya, itu adalah variable dependent atau yang dipengaruhi nah, pada data saya ini ada data yang merupakan data second order yaitu komitmen organisasi nah, komitmen organisasi ini diukur oleh tiga indikator yaitu N A dan C N itu adalah indikator normatif A adalah indikator afektif C adalah indikator kontinuitas masing-masing indikator misalnya normatif itu memiliki tiga item afektif memiliki empat item dan kontinuitas kontinuitas memiliki tiga item nah, sehingga dikatakan bahwa komitmen organisasi ini adalah data yang second order karena komitmen organisasi diukur oleh tiga indikator lalu tiga indikator ini memiliki itemnya masing-masing nah, hal ini berbeda dengan misalnya variable kompensasi nah variable kompensasi itu hanya merupakan data first order karena kompensasi langsung diukur oleh itemnya ini ada sembilan item jadi bukan indikator jadi seperti itu ya begitu pun motivasi kerja itu hanya diukur oleh satu item eh oleh satu indikator atau diukur oleh lima item lalu kinerja juga first order diukur oleh empat item jadi disini ada tiga variable yang merupakan data first order lalu satu variable yang merupakan data second order yaitu komitmen organisasi yang diukur oleh N atau normatif A afektif dan C kontinuitas dan setiap indikator ini memiliki itemnya oke jadi data ini akan saya import ke smart PLS nah saya akan hapus dulu yang atas ini karena ini hanya untuk penjelasan bagi teman-teman sekalian supaya bisa lebih paham mengenai data first order dan juga data second order ini saya delete saja nah jadi yang akan kita import adalah data yang seperti ini data yang seperti ini ini saya save dulu nah ini kita simpan dalam bentuk CS5 nah kita simpan dalam bentuk CS5 ini saya simpan dalam bentuk CS5 nah selanjutnya kita akan import ke smart PLS jadi saya akan buat project baru saya klik new project lalu data komitmen saya kasih nama saya data komitmen oke lalu di double klik import to data saya klik double untuk mengambil atau mengimpor data ini datanya oke ini sudah saya import datanya nah ini sudah selesai saya import lalu saya akan mulai menggambar nah tadi di awal saya mengatakan bahwa saya akan menggunakan pendekatan disjoint two states approach nah disjoint two states approach itu adalah modelnya akan seperti ini teman-teman nah saya akan masukkan setiap item atau indikator pertama yang ini KP ini KP ini adalah kepuasan gitu ya ini kepuasan oke masukkan kepuasan lalu yang berikut adalah ini normatif ya nah teman-teman ingat normatif ini adalah salah satu indikator dari komitmen organisasi informatif lalu saya masukkan lagi ini A ini adalah afektif saya buat dulu ini informatif lalu ini adalah afektif C adalah continuity continuity nah ini continuity saya atas ini lagi nah ini adalah continuity continuity kontinuitas kontinuitas oke oke ya jadi teman-teman saya akan jelaskan lagi supaya paham bahwa normatif efektif dan kontinuitas ini adalah indikator indikator dari komitmen organisasi dan setiap indikator ini memiliki item kita biarkan saja begini karena kita akan menggunakan pendekatan disjoin tadi ya nah ini saya masukkan yang Z nya variable Z atau mediasi ini adalah motivasi kerja aktivasi kerja nah ini saya ubah saja ya posisinya seperti ini lalu yang terakhir adalah variable ini Y atau kinerja ya ini kinerja kinerja karyawan kinerja karyawan oke ini saya pindahkan posisinya begini oke di pendekatan disjoin two stage approach ini indikator ini langsung kita hubungkan pada variable kinerjanya nah ini saya coba koneksi jadi kepuasan dia berpengaruh terhadap kinerja lalu berpengaruh juga terhadap motivasi nah motivasi ini berpengaruh terhadap kinerja jadi motivasi ini adalah variable mediasi karena dia memediasi pengaruh antara kepuasan dengan kinerja lalu kepuasan sendiri punya pengaruh langsung yaitu kepuasan langsung mempengaruhi kinerja nah sedangkan tiga indikator ini yang merupakan indikator dari komitmen organisasi itu dari modelnya dia mempengaruhi kinerja karyawan jadi komitmen organisasi itu mempengaruhi kinerja karyawan sehingga kita langsung hubungkan setiap indikator ini ke kinerja karyawan seperti ini nah ini jadi seperti ini ini adalah model disjoint two-state approach jadi komitmen organisasi yang diwakili oleh tiga indikator yaitu normatif afektif dan kontinuitas langsung kita hubungkan kepada kinerja karyawan seperti ini nah semoga ini membantu memperjelas ya jadi komitmen organisasi ini kan modelnya itu adalah komitmen organisasi itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan nah di metode disjoint two-state approach ini kita memasukkan indikator indikator ini yang kita hubungkan langsung pada kinerja karyawan karena dia mewakili komitmen organisasi jadi modelnya seperti ini nah karena kita memiliki data second order maka pengujian validitas itu melalui dua tahap yang pertama tahap pertama itu kita akan menguji first order yaitu yang ini yang indikator dari komitmen organisasi jadi di tahap pertama ini kita akan melihat measurement model dari tiga indikator ini sedangkan kepuasan motivasi kerja dan kinerja karyawan itu kita tidak akan tidak akan tidak akan analisa tidak akan kita uji di tahap pertama ini kita cuma menguji yang ini menguji measurement model dari indikator komitmen organisasi yaitu normatif efektif dan kontinuitas yang ini jadi jangan salah langkah jadi di state pertama itu kita cuma ini cuma menguji measurement model dari ini normatif indikator komitmen organisasi yaitu normatif efektif dan kontinuitas nah ini jadi kita ke calculate lalu PLS algorithm lalu kemudian start calculation nah sekarang kita ke outer loading nah kita lihat hanya di efektif kontinuitas dan normatif kita lihat efektif itu semua itemnya itu faktor loadingnya hijau di kontinuitas juga semuanya hijau normatif juga semuanya hijau artinya faktor loadingnya semuanya bagus untuk indikator efektif kontinuitas dan normatif sekarang bagaimana dengan construct reliability nah kita lihat untuk efektif semuanya bagus semuanya hijau termasuk dengan av lalu kontinuitas semuanya juga bagus normatif juga semuanya bagus sekarang kita lihat diskriminan validitinya nah diskriminan validitinya kita lihat efektif ya efektif itu ini bagus ini nilai atasnya lebih tinggi daripada yang lain kepuasan juga begitu jadi di formula kreatif ini yang akan kita lihat itu yang efektif kontinuitas sama normatif sedangkan motivasi kerja dan kinerja ini tidak akan kita lihat nah sedangkan disini kita lihat nilai atas ini kan yang paling bagus yang paling tinggi begitu pun ini juga nilai atas ini yang paling tinggi dibanding nilai selesaikan lalu crossloading juga bagus nah di heteroid 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 monitrate nya kita cuma lihat pada ini pada nilai ini oke jadi kepuasan ini kita tidak lihat kita lihat pada nilai kontinuitas sama normatif ini itu nilainya merah sedangkan yang ini semuanya hijau nilainya merah jadi kita lihat efektif kontinuitas sama normatif ini oke jadi ini ada juga referensi yang mengatakan di state pertama ini yang kita lihat hanya form nilai kriterion sama crossloading sedangkan heterothed heterothed ini tidak kita tidak kita lihat jadi yang kita lihat hanya form nilai sama crossloading kalau kita lihat form legernya bagus nilai di atas lebih bisa dapet di bawah ini di tahap pertama jadi di tahap pertama itu yang kita lihat itu adalah indikator variablenya jadi indikator untuk komitmen organisasi ini yang merupakan first second order ini sedangkan kepuasan motivasi dan ini tidak kita perhatikan kita cuma perhatikan yang indikator dari komitmen organisasi itu di state pertama lalu di state kedua di state kedua itu nanti yang akan kita lihat itu adalah variablenya yang diwakili oleh indikator nah untuk mendapatkan nilai dari indikator yaitu ini ya normatif efektif dan kontinuitas maka kita membutuhkan yang namanya latent variable score nah latent variable score itu dapatnya dari mana ini teman-teman bisa dapat di sini ini export to excel nah kita akan export to excel data-data data-data yang kita dapat di sini nanti kita akan ambil data latent variable score nya nah ini saya klik terus start export saya masukkan di desktop ini export data export save ini teman-teman harus perhatikan dengan baik-baik langkah demi langkahnya supaya tidak salah langkah demi langkahnya supaya tidak salah oke nah ini jadi ini sudah kita dapatkan datanya ini yang kita export tadi nah lalu latent variable score nya ada di mana di sini ini ada tulisan latent variable kita klik show nah lalu kita cari latent variable nah ini latent variabelnya nah ini latent variabelnya ini adalah latent variabelnya nah yang mana yang akan kita ambil yaitu yang ini affective continuity continuitas nah affective continual sama normatif ya itu yang akan kita ambil jadi ini saya akan copy semua ya copy 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 lalu saya masukkan ke Excel yang baru saya masukkan ke Excel yang baru nah ini saya masukkan di Excel yang baru pasti nah ini sudah ada latent variabel score nah yang akan kita ambil itu adalah yang normatif continuitas dan affective sedangkan kepuasan ini akan kita hapus ini kita hapus kepuasan lalu kinerja juga kita hapus motivasi juga kita hapus nah jadi yang kita ambil itu adalah latent variabel score dari affective continuitas dan normatif yang merupakan indikator dari komitmen organisasi nah lalu kita akan copy paste juga data untuk variabel yang lain data untuk variabel yang lain kita ambil dari mana dari data yang sebelum yang kita import yaitu yang ini komitmen organisasi nah jadi kita akan ambil yang kp ini kp9 sampai ini kita ambil copy copy masukkan ke sini masukkan ke sini oke paste nah ini lalu yang berikut adalah ini Z Z motivasi sama Y yang ini oke kita ambil sampai disini kita ambil copy 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 masukkan disini oke pasti nah ini jadi kita sudah punya data yang ini lengkap jadi komitmen organisasi dengan tiga indikatornya yaitu affective continuatif sama normatif kita ambil Latin variable score nya lalu ada variable kepuasan motivasi kerja dan juga kinerja nah ini kita simpan dalam bentuk CS5 ya kita simpan dalam bentuk CS5 ini second order ya ini saya kasih nama saja second order gitu ya lalu saya simpan di desktop second order kita simpan dalam bentuk CS5 oke sudah sudah sekarang kita masuk pada smart VLS nah saya akan import data tadi ya saya klik saja di komitmen organisasi yang hijau ini import data file lalu saya import yang ini second order yang ini nah sebelumnya saya mau lihat dulu apakah sudah beres atau belum ini second order kita perhatikan dulu ya datanya apakah sudah bagus atau belum ini saya akan coba lihat di bawah nah ternyata bagusnya ini ini aman oke nah lalu saya klik disini import data second order masukkan oke nah ini masuk ya datanya masuk seperti ini lalu saya ke modelnya yang ini nah di model ini teman-teman lihat ini nah ini sudah ada indikator baru ya atau ini indikator baru efektif dan normatif nah saya akan hapus saja yang tidak berwarna ini ya yang indikatornya tidak berwarna ini artinya kita ganti dengan ini efektif kontinus yang normatif ini saya delete lalu kemudian kemudian saya buat latin variable baru yaitu komitmen organisasi nah ini saya klik saja disini saya buat disini latin variable baru saya kenamakan komitmen organisasi komitmen organisasi ya ini tolong dilihat perhatikan baik-baik langkah demi langkahnya nah lalu di komitmen organisasi inilah yang akan kita masukkan indikatornya yaitu efektif ini konsinuitas dan normatif nah lalu kita hubungkan ke sini ini yang jadi nah lalu kemudian sudah seperti ini baru kita melakukan tahap kedua nah di tahap kedua ini baru semua ini kita uji validitas dan reliabilitasnya semua ini semua variabel ini kalau di tahap pertama tadi kan kita cuma menguji yang menguji komitmen organisasi yang diwakili oleh indikator afektif kontinuitas yang normatif yang masih memiliki item-item sedangkan di state kedua komitmen organisasi ini langsung diukur oleh indikatornya dimana indikator ini kita nilainya kita ambil dari latent variable scorenya nah ini nah ini baru kita calculate jadi kita akan menguji semua ini semua instrument model dari semua ini semua semua variable ini kita ke calculate ps-arboretum lalu start calculation nah selanjutnya kita perhatikan author loading nah ternyata di author loading ini masih ada yang merah gitu ya nah kita lihat untuk komitmen organisasi semuanya itu sudah hijau sedangkan ada yang masih merah yaitu kp6 dan z2 kp6 dan z2 maka kp6 dan z2 ini kita buang ini kebetulan karena cuma dua yang ini ya dua yang dua yang tidak valid nah saya ingin menggunakan keterinya di atas tujuh ya jadi saya buang saja kp6 dan z2 nah karena hanya ada dua jadi saya bisa hafal untuk buang kp6 z2 kp6 z2 kp6 saya buang dan z2 nah lalu saya kalkulate lagi saya kalkulate lagi kita cek etik author loadingnya nah ini ternyata author loadingnya sudah hijau semua nah kita lihat konstruktural elektriknya juga sudah hijau semua lalu diskriminan validitinya ini kita lihat bagus ya jadi nilai yang di atas lebih besar pandangnya yang bawah ini sudah bagus lalu nah untuk heterormonotrite itu masih ada yang ini ya masih ada yang merah yaitu kinerja karyawan ini dengan organisasi ini ini masih ada yang masih ada yang merah nah ini bisa kita apa ya bisa kita cari tahu ini kita cari tahu bagaimana caranya untuk membuat supaya ini menjadi 209 nah ini jadi kita lihat bahwa rata-rata semuanya bagus ya cuma di hidrat yang buruk gitu ya nah kalau semuanya sudah bagus maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan bootstrapping atau menguji protesis jadi setelah tahap kedua baru setelah tahap kedua selesai baru kita bisa melakukan uji protesis bootstrapping nah ini bootstrapping start population saya bootstrapping nah ini kita bisa lihat bahwa ini ada yang berpengaruh ada yang tidak berpengaruh lalu spesifik direct effectnya itu ternyata tidak tidak memediasi motivasi kerjaan tidak memediasi oke jadi kira-kira seperti itu cara kita melakukan pengolahan data kalau data kita itu memiliki data yang second order ya nah semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian ya dan silahkan ditonton video ini kita bisa apa ya langkah demi langkahnya secara detik supaya nanti bisa memahami video ini oke terima kasih sudah menonton video ini kita bertemu lagi pada video selanjutnya